Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atau ke arkibat Pertanyaan saya gitu Nah Kita akan lihat buktinya Sebelum itu perkenalkan saya Kegiatan saya Saat ini sebagai Alhamdulillah diamanan tenang Pengajar di fakultasi UNISBA Konsentrasinya di ilmu farak Di ilmu sunami dan juga ilmu waris Saya juga tim hisapurkiat di fakultasi UNISBA Dan bersama Imanoong menjadi tim observasi Pirhana Saya akan perlihatkan gambar Kepada bapak-bapak sekalian Ini ya bu ya Nah Ini posisi rumah Saya ngambil di daerah Cimai Di sini ada Perumahan Ini alam asik kalau masalah Nah ini rumah saya Dan di sini juga tetangga saya Ibu perhatikan bu Bapak juga silahkan Garisnya ini sama gak kira-kira Nah yang satu ke atas Ini ada ke sini Ini malah ada yang Berbeda ternyata Kalau kita berbilang ke Ke dinding yang ada di sebelah berat Betul Kita arah Solat kita akan berperhatikan Tapi kita perlu perhatikan Kita dapat melihat bentuk Bentuk rumah dari atas Hasil penjualan dari Google Earth Di sini nampak Perbedaan bangunan Yang diberikan Tiga contoh tadi ya Tiga daerah Yang himal sama Semuanya Arahnya rapih Karena di perumahan Tapi kalau di sini Tidak bu Beda-beda Saya ingat saya itu Untuk saya kecil Ini rumah pertama Di sini Kedua ini Ketiga ini Tempat ini Pakai ini Dan lampa lagi Kalau di sini Berbeda lagi Nah kalau di sini Beda lagi bu Ini pemungkinan Pada penduduk Di sini itu Membawanya satu-satu Dimesuaikan dengan Bangunan tanah Nah Timbul pertanyaan di saya Kemarin itu Bulan-Maret Terhitung ya Kita semuanya Diajukan beribadah Terpindah ke rumah Masing-masing Bagaimana Ya arah kiblatnya ya Pertanyaan itu Ini siapa Kalau kata saya Oh Solat mengharap Ke arah kak Kiblat saja Betul Tidak salah Pertanyaan saya itu Apakah kiblat yang kita tuju Bagaimana Mengarah ke arah kak Ba Ya gitu Saya khawatir kayak gini Kalau misalnya saya Menghadap ke depan sini Saya merupakan sedikit aja bu Ya Set kan dia bu Set Dia telusuh Makin lama Makin jauh Itu kalau bikin Apalagi kalau misalkan jauh Tuh Kita di Indonesia Kalau kita berada di sekitaran Masjidil Haram Masih penting Masih ke masjid Masjid Haramnya Tapi kalau kita di Indonesia Wow Dikit aja sedikit Satu derajat Lama-lama Apalagi Dulu di tahun 2010 Sempat ada isu Arah kiblat Di Indonesia semuanya Berubah Karena adanya Gempa bumi Padahal Iya Enggak ada Lempeng Yang ada di Eurasia itu Yang sepanjang Kalau di Indonesia itu ya Itu ada di Sumatera Paling banyak Makanya Pengundungan Yang di Sumatera itu Lama-lama Makin tinggi Tapi bukan hanya Indonesia yang bergerak Yang di Saudi Arabia Juga bergerak Yang di Amerika juga Afrika Juga bergerak Dan itu cuma 0,001 1mm Pertahun Pergerakannya Jadi Bukan Sebenarnya bukan Arah kiblat yang berubah Faktor-faktornya Ini Alhamdulillah Saya dulu Meliti Arah kiblat Dari tahun 2009 Semenjak di mahasiswa Yang di Pegundungan Merapi Waktu pasca Merapi Ada Lanjut Saya Di Semarang Berbagai macam juga Ada yang dalam gang Gimana itu kita Bergerak kiblat di gang Sampai Di rumah saya juga Itulah Akhirnya Kaliku Menghadirkan Beberapa kesimpulan Ternyata Arah kiblat Perubahnya itu Bukan karena Gampang Pas pertama kali Pengukurannya itu Satu Ngukurnya Nyesuaikan Ke Posisi Tanah Kayak gitu Contohnya ini Nah ini Seadanya aja Kayak gitu Kemudian Yang kedua Sudah menyesuaikan Dengan bangunan yang ada Ya udah Serih Kalau rapi Udah aja ada Iya Di sini Di pojoknya Di pojok sebelah sini Itu ada masjid Kalau perumahan ini Misalnya Dan kalau sini Gimana Bukan misalkan Saya ke arah barat Kesini ya Si rumah ini Karahnya kan sini Nanti Satu kesini Satu kesini Yang ini Maka Afrika Ini Maduka Tahan terus kemana Oke kita akan Lihat buktinya Ini kita akan Membongkar fakta-fakta Yang ada di sekitar kita Bu ya Karena saya khawatir Kayak ini Bapak-bapak kan bisa Ke masjid Kalau ibu-ibu Nah Bagaimana ketika Di rumah ini Benar-benar Yakin Sedangkan menghadapkan Akibah itu adalah Salah satu Syah sahnya Soalnya Seperti itu Nah kita ini Yang kenapa sih Belum dipelajari Nanti akan saya Hadirkan juga Boleh Kita pakai kompas Dan apa Kelebihan Dan kekurangannya Ini akan Saya sampaikan Nah ini Buktinya Ini ada Ini dari satu Masa itu Mengarah ke 301 derajat Kalau di Simahi Bandung Arah kibat itu 294 294 Terhitung dari mana Utara Timur Selatan Kebarat Kalau utara Ke timur Karena siku Dia 90 derajat Kalau ke bawah Utara ke selatan 180 derajat Ke barat 270 Tambahlah Dari situ 24 Berarti 294 derajat Atau 295 Ini masih Yang arah Ke arah Masjidil Haram Atau Kota Mekah Karena ada Fikirnya nih Fikir Al-Qidlat juga Bagi Mereka yang Berada Di dalam Di dalam Di sekitar Masjidil Haram Wajib Keainul Kaabah Ke Kaabah Yang betul Kubusnya gitu Makanya Tidak salah Nanti Kalau ada pertanyaan Masjid mana Yang Si imamnya itu Berhadapan dengan Makbunnya Di sini Masjidil Haram Nggak akan kita Tengah di masjid lain Kecuali di masjid Haram Ketemuan Oh itu imamnya Nggak ada ke saya Eh padahal Karena Nggak ada ke Bukal mana Ke arah Kaabah Nah gitu Kemudian Bagi yang berada Di sekeliling Masjidil Haram Kan nggak bisa Semuanya melihat Ke Kaabah Tunggu ya Tunggu ya Aduh susah Bagaimana Oh cukup Ke arah Masjidil Haram Dikatakan Qiblat Gitu Ditarik lagi jauh lagi Ya bagaimana Bagaimana yang mereka Bada di luar Saudi Arabia Kayaknya dari Indonesia Batas minimal Yang sekali Adalah Cukup ke arah Kota Makkah Ke arah Kota Makkah Ujung selatan Ke utara T Kalau kita hitung Itu ada satu derajat Satu derajat Satu derajat Satu derajat Kok bisa sih Ujung kota Makkah Bawah Sampai ke atas Karena kan Semakin jauh Semakin lebar Akan semakin lebar Semakin jauh Akan semakin Itu teorinya Dari trigonometri Bura Segitiganya Kita buktikan Ini Sehingga Kalau di rumah saya Saya Menghadapnya Bukan ke arah Ke kanan Kita yang Main set kita itu Kiblat itu Barat agak ke kanan Seperti itu Betul Nah ini Main set Perlu kita Perpaharui lagi Rumah saya Ternyata tidak 294 Bukan ke kanan Yusuf saya Sedikit mengarah ke kiri Saya mengarahkan 7 derajat ke kiri Karena kalau 301 derajat Dikurangi 7 derajat Dia akan 294 Seperti itu Jadi Kalau misalkan Ada tamutnya Eh Akibatnya kenapa Kan ke kiri Oh Kondisinya beda Rumahnya Ini sini 31 derajat Saya kibatnya Ke kiri Atau Bapak Ibu Saya otorami Kesini Nah ke kiri Bukan ke kanan Nah sebab itu Kita lihat Bangunan lainnya Ini kan Bangunan saya Ini tetangga saya Nah Tetangga saya Disini Serta mengarahnya itu Ke arah 280 derajat Nah Kalau kondisi Tadi saya Maka ke kiri Tapi kalau Ini mah Agak ke kanan Tambah 13 derajat Ini beda-beda Yang harus Kita ketahui Oke Nah Kalau yang disini Yang pemukian padat itu Disini justru 290 derajat Kurang 4 derajat Tapi 4 derajatnya Kalau misalkan ditelurusuri Kesana Jauh Bisa-bisa Ke Mesir Kayak gitu Jauhnya Kita akan kita lihat Dari sini lah Ini contoh 3 aja Ini disimahi Belum mungkin Daerah Bapak Ibu Yang berada di daerah Yang di komplek Ataupun yang memang Dahulu itu Bangun pun satu-satu Ada rumah A B C Kayak gitu Pertanyaannya Bagaimana dong Kalau dulu misalkan Ukuran gimana Kiblahnya Berarti dulu Selam ini Soalnya salah Tidak salah Zaman dahulu Hasil istihatnya Seperti itu Karena alat yang kayak gini Kan baru Bunik sekarang Bu ya Sama kayak Saya akan menghadirkan nanti Salah satu aplikasi Yang bagus Aplikasi Samkiblah Bagaimana kita Mengkenalkan Menentukan akibat Menggunakan bayangan matahari Tanpa dipengaruhi Dan magnet Kalau kompas Silahkan aja Itu dipengaruhi Kalau misalkan Kiblah Tidak Saya juga konsultasi Dengan guru saya Pak Hendry itu Adalah guru saya Yang beliau itu aktif Di BHD Provinsi juga Beliau juga astronom juga Banyak saya belajar Dari beliau Nah ini Ketangan tadi saya Adalahkan Ini pun Sebelum kita ingin tahu Kiblah itu apa sih Kita langsung mengetahui Desai filosofisnya Dulu Bapak Ibu Kiblah itu Asal katanya itu Dari Qabilah yang balu qiblah Dalam kamus ili Yang balu qiblah itu Adalah arah Jadi kalau kita Soal kemana Ke arah Ke Qiblah Qiblah itu apa Qiblah itu adalah arah Ya Qiblah itu adalah arah Dimana kita menghadap Ketika solat Seperti itu Dalam KBBI adalah Arah ke Ka'bah Di Mekah Ibu pernah dengar gak Setahun bisa Ada istiwa alzom Ada Rasul Qiblah global Pernah dengar ya Di bulan Juni Oh 15-16 Juni Oh itu bisa Nanti kita Mengukur arah Qiblah Di sore hari Karena posisinya Matahari berada di atas Ka'bah Itu Tapi ternyata Setiap hari juga bisa Sekarang mabuk Karena posisi matahari Bukan Bukan berada di atas Ka'bah Kayak saya Saya berada di Saya di belakang ini Apa nih Yang ada Baruda Saya berarti Saya duduk Searah Garuda Searah Bukan saya berarti Di atas Garuda Tidak Saya jalan Di Malakah ke depan Saya masih searah Nah itulah dia Posisi matahari Terkadang ada di depan Ka'bah Agak jauh Dekat Dekat Tapi nanti Di dua waktu itu Dia berada di atas Ka'bah Seperti ini Kira-kira sulit kan Kurkibda Enggak sulit Kalau misalkan kita sudah tahu Tapi Sebelum ke sana Yang paling sulit adalah Bagaimana kita Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Itu PR kita bersama Ini Perbedaan Qiblat Arah yang menuju Ke suatu tempat Dimana Bermuda Ka'bah terletak Yaitu di Masjid Haram Sedangkan Arah Qiblat Jarak terdekat Dituju oleh seseorang Pada saat sorat Untuk mengharapkan diri ke Qiblat Pertanyaannya Kalau Bapak Ibu mau ke Jakarta Langsung lewat pol Temu-temu ke Surabaya Masuk pol Cepat Sama Arah Qiblat juga Bu Ngapain ke Jakarta Ke Surabaya Semarang Lama Tujuan akhirnya Sama Ka'bah Mekan Kalau saya mau ke arah Qiblat Indonesia ini Kan ke arah Barang agak ke utara Padahal kalau saya balik kanan Karena bumi itu bulan Seperti bulan Kan bisa saja Saya balik kanan Ujung-ujungnya Bapak juga ke Ka'bah Tapi Enggak disana Yang gilaskan Nama Al-Quran Kita lihat Tafsirnya itu Bahwa ternyata Jarak yang terdekat Logikanya Masuk Kalau kita mau ke Jakarta Ngapain Kita ke Semarang Langsung Ketol serai Jarak yang terdekat Ini Fenomen yang tadi Saya sampaikan Di awal Jangan kita kupas Ada apalagi Ini kemarin Sempat saya diskusi Dengan berapa Teman Kerabat yang Berkecipu Di Ilmu Farak juga Kegiatan Yang memang Beribadah Di rumah itu Diperlukan oleh Fatwa M. 14 2020 Apa itu Yang meng-Covid Kenapa Saya tadi Saya sampaikan Bagaimana Cara Menutukan Al-Akibat Di masa pandemi Karena Pas Dikikik ini Kebanyakan Yang dari masjid Pindah ke rumahnya Gitu Jadi saya Mengurangkan Covid Oh Bukan Berarti Oh berarti Caranya Cuma bisa Di masa pandemi Tidak Every time Setiap Vaktu Every day Setiap hari Bisa Asalkan ada Bayangan matahari Malam juga bisa Asalkan saat ada Bulan Purnama Karena kita butuhkan Dan ada Cahaya Pantul Di sinar matahari Arah Arah Memang Memang Sering Ada Di sekeliling Kita Mungkin Nanti Bapak Ibu Bisa Ngecek Masjid Dekat rumahnya Sudah Benar Arah Nanti ada Aplikasi Nama Aplikasinya Sang Qibla Nah Ini Menggunakan Bayangan Matahari Kemudian Kalau Misalkan Si Imam Itu Kita Tahu Nih Masjid Ini Arah Salah Tapi Imam Boleh Nggak Saya Nggak Agak Kiri Gitu Jangan Tabrakan Mas Jodh Mas Terjadi Diboyor Asli Karena Penyimpangannya Sampai 25 Wow Saya Juga Kita Waktu itu Kata Desen Saya Untuk Bapak Basso Fonjana Sekarang Desen Di UIS Satunya Ternyata Tidak Harus Tidak Harus Kita Maksud Ikutilah Imam Karena Kan Makmu Harus Maksud Dikerakan Imam Kecuali Kalau Imam Garuk Jangan Ikut Garuk Nggak Itu Bagaimana Dikerakan Saat Nah Diikuti Imam Namun Ada Upaya Ada Upaya Untuk Menyampaikan Dengan Ahsan Dengan Baik Bapak Puten Eh Jawab Bagaimana Jika Memang Kita Akan Ada Verifikasi Al-Hakiblan Saya Bawa Tim Dulu Saya Punya Tim Di Kampus Diy Di Semarang Juga Sama Di Kampus Alhamdulillah Kita Bikin Tim Karena Mesjid Itu Nggak Nggak Sedikit Ternyata Banyak Dan Ini Bukan Apa Ini PR Kita Itu PR Kita Yang Sudah Memang Berkecipu Bukan Berarti Bebat Tidak Justru Kan Ibadah Maka Itu Ternyata Yang Masa Kita Memasuk Surga Sendiri Mengajakin Kita Ajak Seperti Itu Dan Ini Bapak Ibu Yang Kita Ketahui Bahwa Apabila Ibadah Surat Dilaksanakan Di Masjid Yang Sudah Diukur Masjid Nggak Akan Menjadi Masalah Tapi Apabila Kegiatan Rutinitas Umat Musul Iber Alih Ketepat Tinggal Masing-masing Maka Mulai Sekarang Perlu Dicermati Yang Di rumahnya Ada Musola Dicek Lagi Gitu Oh Gimana Saya Dalam Rumah Kan Nggak Ada Bayangan Mataharinya Bisa Diukuran Kita Ambil Sudut Sikul Dari Luar Rumah Itu Bisa Pake Kompas Boleh Pake Kompas Tapi Perhatikan Jangan Dekat Dengan Yang Ada Sifat Yang Logam Karena Akan Mempengaruhi Kemudian Kenapa Hal ini Penting Karena Mengharap Qiblat Ketika Surat Merupakan Syarat Satu Syarat Sahaja Surat Bagaimana Kemudian Solusinya Bukan Akibat Setiap Hari Mari Kita Siap Ini Dasar Rukum Yang sering Kali Kita Gumukan Kami Melihat Wajah Muhammad Sedang Menengah Ke langit Menengadah Ke langit Ya Allah Pengen Saya Qiblat Ke arah Kaabah Ada Sejarahnya Sejarah Itu Begini Di Kaabah Itu Banyak Sekali Berhala Sebelum Rasulullah Menjadi Nabi Waktu itu Ya Di usia 40 Banyak Sekali Berhal Barat Disuruh Salat Menghadap Kaabah Enggak Mau Rasulullah Masa Kalau Saya Ke arah Kaabah Salat Berarti Saya Menyembah Berhala Ngaduh Enak Gitu Sesama Allah Didengar Karena Kasih Allah Nabi Adam Tahu Tahu Ketika Nabi Adam Diciptakan Ada Tulisan Allah Dan Muhammad Di Surga Kembali Lagi Kesini Ya Allah Saya Nggak Mau Nih Ngadapkan Arah Ke arah Kaabah Kenapa Muhammad Di sana Banyak Berhala Masa Saya Ngalap Ke arah Kaabah Tapi Saya Ternyata Disangkanya Seorang Kafir Quraish Saya Disangkanya Menghadapkan Saya Mengibadah Ke Berhal No Enggak Oke Akhirnya Diubahlah Qiblatnya Ke arah Betul Maknis Makanya Kita Kenal Ada Masjid Qiblat Tapi Selama 16 Singkat Cerita 16 Sampai 17 Bulan Gundah Galau Rasulullah 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 pernah galau Tapi galau Galau Belum Galau Akhirnya Allah Saya Rindu Sekali Menghadapkan Ke arah Ketika Surat Kira-kira Bapak Ibunya Anak Kita Menanya Gerang Rasulullah Ketika Rasulullah Langsung Turun Ayat Saya Sudah Melihat Nabi Muhammad Sedang Menengarkan Langit Maka Akan Kami Panyakan Engkau Ke arah Kiblat Engkau Senang Kenapa Dikatakan Masjid Masjid Haram Karena Posisinya Kaabah Itu Ada Di Dalam Masjid Haram Dan Dimana Sejak Berada Hadapkan Wajahmu Ke arah Itu Mau Yang Di Utara Selatan Barat Timur Tetap Ke arah Kaabah Lanjut Lagi Ternyata Sampai Penekanannya Berkali-kali Di 149 Dari Dari Mana Saja Engkau Wahim Muhammad Keluar Nia Hadamkanlah Wajahmu Ke arah Masjid Haram Ketika Sorat Di Es Lanjut 150 Sampai Pekanan Tiga Kali Seperti Ini Kalau Tiga Kali Sudah Sesuatu Nanti Kalau Kek Tanya Neng So Permeserkan Dia Bucis Eh Bawang Sapa Rampat Kawaruh Kemah Neng Meser Neng Meser Bener 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 Halus Sekali Bener Bener Halus Bisa Tapi Nyelekit Halus Dan Nyelekit Jadi Maksudnya Apa Bener Loh Kearah Ka'bah Kearah Yang Lainnya Puntan Ada yang Berpendapat Seperti ini Kalau Solat Cukup Keyakinan Hati Saja Yang Berlima Kita Ke Allah Subhanahu Tidak 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 Hanya Ke Allah Kenapa Karena Mengukur Al-Akibat Susah Kata Siapa Tidak Mau Mempelajar Lebih Dalam Yang Biasa Harusnya Sampai Halaman 40 Ini Masih Halaman 25 Al-Quran 12 Al-Quran Padahal 12 Al-Quran Itu Tata Cara Mengukur Al-Akibat Praktis Misalnya Seperti Itu Jadi Tidak Ada yang Surit Untuk Oh Ternyata Diperkuat Lagi Dengan Hadis Artinya Saya Salah Bersama Nabi Muhammad S.A.W. Menghadir Maktis Selama 16 Bulan Sampai Turunlah Ayat Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Kumin Hayat Al-Quran Tadi Maka Turunlah Ayat Tersebut Setelah Nabi S.A.W. Maka Beberapa Orang Dari Kau Wansol Salah Semangat Al-Quran Najib Haram Dan Mereka Pun Menekat Wajah Ke Arah Nya Waktu itu Posisi Baitul Makdis Kemudian Hadisnya Lagi Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Pada suatu Hari Sedang Menghadap Baitul Makdis Kemudian Turunlah Ayat Sesungguhnya Aku Mengat Wajahmu Tadi Ya Dan Ternyata Adi Turun Kemudian Ada Salah Seorang Dari Bani Salah Mempergian Menjumpai Kelompok Sahabat Yang Sedang Salah Ketika Sedang Rukuk Pada Salah Fajar Lalu Menyeru Sesungguhnya Qiblat Telah Berubah Jadi Si Orang Yang Dari Bani Salah Ini Pas Sengaja Melihat Ada Salah Sahabat Salah Mukoh Sudah Kebetul Mukoh Sudah Kebetul Maktis Sudah Kearah Maka Mereka Berpaling Seperti Kelompok Yang Diakom Yang Yaitu Kearah Qiblat Ka'bah Ini Sedikit Pengetian Tadi Yang Saya Sampaikan Di Al-Quran 154 Al-Baqarah 149 150 Semuanya Itu Mengarah Kearah Masjid Haram Dipertegas Lagi Dengan Rasul Suruh Rasul 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 Ka'bah Yang Dibanggung oleh Nabi Ibrahim Juga Nabi Ismail Bentuknya Kubus Jadikan Tempat Yang Sangat Sakral Menghadapi Bakar Salah Satu Sarasah Salah Daging Maksud Kita Lihat Ka'bah Mungkin Biasa Di Foto Coba Bapak Ibu Berdoa Lagi Yang Pernah Kesana Berdoa Lagi Allahumma Balignan Makam Al-Qurma Allahumma Balignan Allahumma Salam 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 Menawaran Ya Allah Izinkanlah Hamba Ya Allah Bisa Ziarah Ketempat Masjid Al-Haram Ke Ka'bah Kemudian Ziarah Ke Rasulullah Di Madinah Menawaran Lihat Ka'bah Bapak Mungkin yang sudah Pernah Nagis Lihat Saya yakin Semua Nggak ada Yang nangis Nangis Baya ada doa Allahumma Tashrimat Takrimat Pas doa itu Ya Allah Nggak sengaja Kita kan Biasanya Nangis Karena Allahumma Enggak Keluar Masya Allah Merinding itu Disitu Makanya Tidak salah Ya doa Nabi Ibrahim Ketika Berdoa Padahal Ya Allah Jadikanlah Orang itu Semuanya Hamba Ya Allah Rindu Untuk Ziarah Ketempat Ini Benar Bapak Yang sudah Sekali Pengen Sekarang punya Orang Indonesia Asli Pertanya Sempat dibuka Satu dua kali Itu hanya ditutup lagi Ya Ini memang Ujian Tapi kita Semua bisa Seger Di Jadi Tamu Allah Kembali Amin Amin Allah Yang Rabbal Menghadap Qiblat Sebagai Syarat Sahnya Sarat Ini Sama Dari Tafsir Wahba Zuhili Namanya Tafsir Munir Ittafukal Fukuha Ala Anna Istiqbal Qiblat Syarat Min Suhat Sola Fara Fukuha Itu Sudah Sepakat Bahawasannya Anna Istiqbal Qiblat Menghadap Qiblat Itu Syarat Fisyat Sola Merupakan Salah Sesarat Dalam Sahnya Sola Kemudian Ini Masih Dipertegas Para Mufassirin Maupun Fukuha Yang Klasik Dan Model Sepakat Gak ada Perbedaan Oh Ada Ulama Yang Beda Pendapat Qiblat Itu Kemesir Gak ada Semuanya Kekabat Sepakat Seperti itu Atau Bari Juga Sama Semua Tafsir Ini Saya Ambil Yang Tafsir Klasik At-Tabari Tafsir At-Tabari Kemudian Kurtubi Saya Ambil Yang Corak Tafsir Yang Berbeda Zemakh Syari Dan Ada Yang Background Sains Ada Tantoi Jauhari Dan Yang Konempol Marogi Dan Sama Semuanya Dan Ini Saya Sampaikan Bagaimana Sebenarnya Teknik Pengupuan Akhiblan Menggunakan Trigonometri Bola Kalau Dulu Kita Bapak Ibu Pernah Lihat Sang Pencerah Itu Yang Kihaji Ahmad Filmnya Itu Ada Petakan Bunya Ini Pakai Petanya Atlas Datar Tapi Tidak Datar Karena Kalau Kita Mengukur Ke Arak Pake Petanya Datar Itu Resilisi 2-3 Derajat Makanya Ini Bola Jadi Bentuk Garis Juga Bukan Datar Tapi Melangkung Makanya Kita Katakan Trigonometri Bola Yang Mana A Itu Ini Adalah Kabah Yang B Itu Lokasi Kita Di Indonesia Ini Adalah Kutub Utara Bapak Ibu Kutub Utara Itu Ada Dua Jenis Yang Pertama Itu Kutub Utara Mahnet Bumi Satu Lagi Kutub Utara Hakiki Atau Kita Sampaikan Kutub Utara Bumi Dan Itu Setiap Hari Sedisinya Ada Beberapa Derajat Paling Masih Bisa Sampai Satu Derajat Itu Makanya Kalau Mau Pakai Kompas Kita Perlu Kalibrasi Seperti Ini Kompas Itu Pasti Ngarah Ke Arah Kutub Utara Mahnet Bukan Kutub Utara Bumi Seperti Itu Kita Menggunakan Pertanya Ini Menggunakan Penta Datar Kalau Penta Datar Ya Udah Seperti Lurus Seperti Kalau Tadi Kita Melangkung Ini Akan Berbeda Seperti Itu Nah Selanjutnya Kalau Kita Sudah Mengetahui Oh Keabah Itu Posisinya Di Barat Agak Kutaran Terus Kita Tes Sholat Harus Mengatakan Arah Kabah Sholat Di rumah Bagi Ibu Ibu Di rumah Bagaimana Kita Sampaikan Beberapa Cara Bari Akurasi Paling Tinggi Menggunakan Instumen Farakiyah Contoh Satu Teodolin Abis Teodolin Biasanya Menentukan Arah Utara Selatan Barat Timur Bumi Bukan Mahnen Ada Juga Misuala Rasul Kibat Itu Yang Kita Kenal Dari Bayang Matahari Kompas Yang Paling Sering Manya Tongkat Istiwa Itu Tongkat Yang Kita Tancapkan Nanti Kita Maka Bayang Matahari Juga Atau Pake Software Ada Google Earth Tadi Saya Sampaikan Di Awal Itu Yang Arah Rumah Itu Saya Pake Aplikasi Google Earth Ada Mizu Android Dan Sam Kibla Ini Mizu Android Yang Bikinnya Pak Andrew Dan Tim Dan Sam Sampai Ada Mas Alvan Dari Walgo Studio Nah Kemudian Kita Akan Bahas Kupas Satu Persatu Namun Terdengar Singkat Bapak Ibu Ini Teodolit Oke Teodolit Bentuknya Seperti Ini Nah Ini Kemarin Saya Berkibat Dengan Pancer Di Kampus Udisba Di Gedung Dekanat Itu Gunungnya Kan Sembilan Lantai Masjid Paling Asli Masjid Kalau Paling Asli Kita Khusus Kita Sudah Kita Bukur Tapi Posisinya Dalam Gunung Itu Bukan Arah Barat Tapi Ada Yang Satu Bukur Kesini Ada Kesini Dan Kesini Dan Itu Bikin Bingung Adalah Posisi Lantainya Berbeda Tidak Menyesuk Kalau Ini Kan Seperti Ini Gitu Manda Dibikinnya Kayak Gini Wah Gimana Yaudah Ayo Pak Enchan Kita Ambil Sudulit Dari Luar Kita Tembakkan Kedalam Dari Kita Tarik Garis Bagaimana Mengukur Lantai 2 3 Dan Sampai Lantai 8 Kita Pakai Segitiga Siku Siku Setelah Kita Tempel Kediling Angkat Atas Alhamdulillah Sudah Ini Pakai Tel Di Awalnya Salah Satu Alat Digital Yang Cukup Akurat Dalam Menuntukan Alah Kiblat Sistem Kerjanya Mudah Yaitu Dengan Bantuan Sinan Matahari Untuk Mengetahui Posisi Azimut Matahari Kalau Dulu Kita Susahnya Ngukur Kiblat Itu Bisa Ramai Bisa Sampai Setengah Jam Yang Bikin Lama Itu Apa Kita Menghitung Azimut Mataharinya Posisi Matahari Ketika Jam 10 Lewat 9 Dimana Sih Tapi Kalau Sekar Sudah Cepat Karena Posisi Matahari Bulan Semua Benda Langit Sudah Terukur Gerakannya Jam Segini Mas Segini Jam Segini Segini Sangat mudah Karena Konstanta Tetap Gerakannya Dari posisi Tersebut Dapat Diketahui Ada Utara Sejati Yang Saya Sampaikan Ada Utara Sejati Atau Hakiki Untuk Utara Bumi Yang Digunakan Untuk Menutang Alah Kibat Tempat Tersebut Jika Menggunakan Teodolin Maka Kita Perlu Mempunyai Alat Tersebut Nah Ini Oke Kita Pakai Teodolin Untuk Kibat Pertanyaannya Ada Enggak Yang Punya Teodolin Kira-kira Tiap rumah Ada Enggak Teodolin Mungkin Tidak Semuanya Oke Ini Bagus Tapi Kita Garis Bawahi Oh Kita Enggak Pemain Teodolin Harus Minjum Sudah Dipinjimin Tapi Gimana Maka Nanya Sedangkan Tidak Semua Masyarakat Punya Teodolin Oke Kita Bumpus Teodolin Satu Ini Modelnya Ini Di Kota Syari Ada Satu Teodolin Mizuala Sama Apa Apa Mizuala Mizuala Alat Yang Biasa Digunakan Untuk Menentukan Alat Kibat Bedanya Kalau Tadi Teodolin Pakai Batere Pakai Listrik Kalau Mizuala Enggak Enggak Usah Pakai Listrik Bentuk Yang Seperti Ini Pakai Bayangan Matahari Secara Kerjanya Sama Dia Membutuhkan Yang namanya Pengorpsi Ada Bayangan Matahari Namun Mizuala Tidak Membutuhkan Listrik Ataupun Baterai Dalam Pengoperasian Jika Kita Akan Menggunakan Mizuala Untuk Menentukan Alat Kibat Maka Kita Cuman Perlu Azimut Matahari Sama Jadi Sebenarnya Sekarang Bapak Ibu Ini Saya Sampaikan Ini Rahasia Diantara Kita Semua Cepat Lima Menit Jadi Kalau Pakai Kedua Alat Ini Asal Ada Bayangan Matahari Kalau Mendung Bisa Enggak Kalau Mendung Agak Sulit Makanya Kita Perlu Menyesuaikan Waktu Yang Pas Untuk Mengukur Arah Kibla Kalau Yang Masjid Di Dalam Gang Gimana Rumah Dalam Gang Kita Sulit Pagi Bebelok Kita Pakai Aplikasi Google Kita Tembak Dari Atas Rumah Kita Ada Kearah Mana Dindingnya Baru Kita Ukur Pakai Segitiga Kibla Seperti Itu Alat Ini Dapat Dikatakan Auran Sama Auran Akurat Akurat Dalam Menentukan Alah Kibla Suatu Tempat Namun Lagi-lagi Bapak Ibu Enggak Semuanya Punya Alat Yang Namanya Ini Mizwala Kalau Ini Teodolid Di Harga 15-20 Bervariasi Kemarin Ada Sampai Start Dari 15 Juta Sampai Terus Sampai Semakin Canggih Semakin Nah Kalau Ini 1,5 Tapi Tidak Semua Akan Beli Ini Paling Berbarangan Satu RT Satu Ini Bawa Barang Barang Oke Kita Bungkus Teodolid Bisa Tapi Kita Tidak Punya Alat Kita Coba Lagi Rasul Qiblat Apa Rasul Qiblat Cara Penentuan Arah Qiblat Dengan Menggunakan Bayangan Benda Yang Terkena Sinar Matahari Pada Saat Matahari Berada Di Atas Ka'bah Atau Pada Saat Posisi Matahari Searah Dengan Arah Ka'bah Yang Terus Saya Sampaikan Di Jawa Ada Dua Macam Rasul Qiblat Yaitu Global Dan Juga Lokal Kalau Global Itu Pada Tanggal 27 28 Mei Atau Ini Waktu Lokal Mekah Time Waktu Mekah Waktu Kotikan Ada Waktu Indonesia Waktu Mekah Lokal Mekah Jam 11.57 Posisinya Matahari Atas Ka'bah Tapi Kalau Indonesia Kita Beda JMT Kita Plus 7 Beda Sekitar Berapa Jam Kita Beda 4 Jam Kalau Maka Plus 3 Kita Plus 7 Maka Tanggal Berapa Jamnya Jamnya Jam 15 Lewat 57 Menit Kalau Di Bulan Juni 15 Sampai 16 Juni Jam Jam 4 Sore Lewat 6 Menit Itu Tapi Kalau Mendung Gimana Yaudah Kita Terakhir Kayak Nomor Dua Kapan Saja Asalkan Datang Bayang Matahari Pada saat Berimpin Dengan Anak Kibrat Dapat Ikat Tari Kapan Terjadinya Dan Ini Juga Kita Pahhatikan Ketika Kita Akan Mengukur Pakai Rasul Kibrat Kita Resediakan Si Garis Tokat Itu Bada Lurus Kalau Kita Hanya Menancapkan Saja Berat Kalau Tanah Miring Gimana Si Tokat Ikut Miring Tapi Caranya Gimana Ambil Dua Tokat Tarik Garis Ini Atau Jemuran Kita Ambil Talikan Kita Ambil Batu Disana Nanti Garis Itu Lurus Mau Jemuran Miring Garis Kita Lurus Kita Gunakan Garis Benang Tersebut Untuk Menuntungkan Arah Kibrat Ini Kalau Menggunakan Rasul Kibrat Pergunaan Rasul Kibrat Perlu Perlakukan Perhitungan Dan Menunggu Waktu Perasaan Pantahari Saat Arah Kibrat Lama Kita Harus Nunggu Setah Dua Kali Kalau Enggak Bulan Mei Bulan Juni Gitu Oke Kemudian Kalau Misalnya Kita Menunggu Matahari Itu Saat Dengan Nakabah Kita Nunggu Sore Sore Siap Siap Pas Sore Menunggu Wah Jadi kan Oke Kita Bungkus Kita Baris Ke Cara Perantuan Yang lainnya Pakai Kompas Bagaimana Pakai Kompas Alat Kompas Sangat Banyak Dijumpai Di Sekiranya Kita Mulai Dari Kecitu Yang Dijam Suka Ada Kompas Yang 1500 Digantungan Kunci Kompas Semuanya Bahkan Terusah Jauh-jauh Di HP Bapak Ibu Sekalian HP Ponsel Pintar Ada Kompas Kompas Ada Menggunakan Jarum Magnet Atau Menggunakan Digital Seperti Yang di Ponsel Tapi Yang Perlu Diketahui Bahwa Arah Medan Magnet Bumi Bukan Arah Utara Sebenarnya Ini Akan Saya Sampaikan Dalam Untuk Gambar Nah Yang Ini Nah Ya Yang Ini Maris Merah Ini Kecil Ini Adalah Utara Magnet Sedangkan Kalau Yang I Miring Itu Untuk Utara Bumi Selisih Itu Sampai 11,5 Derajat Selisih Paling Jauh Jadi Beda Ini Kutub Utara Jadi Khusus Kutub Utara Mahret Bumi Seperti Itu Hal Yang Perlu Diperhatikan Kalibrasi Kompas Dengan Benar Ketika Diminta Atau Bisa Digan Goyangkan Bisa Kayak Gitu Kan Ya Di HP Kompas Itu Terus Jaga Perangkat Dari Logam Contohnya Perhiasan Dan Medan Mahret Contohnya Kabel Istri Ini ada Videonya Saya mau Coba Kulik Bismillahirrahmanirrahim Ini saya Menyampaikan Bagaimana Kompas Dibar 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 Mahret Yang Ada Di Sekitar Ini Ada Dua Kompas Laptop Bentuk Kompas Laptop Dibar Nah Nah Kita Lagi Selu Juta Selu Suluh Wajahim Bagaimana Kompas Dibar Dibar Kompas Dibar Kompas Dibar Laptop, ini arahnya 206 ya, katakanlah seperti itu, tapi kita didekatkan Ini rakyat Bu yang bilang ada speaker disini Laptop, ini berubah di 180 orang Jauhkan lagi, kembali sebelumnya Dekatkan Nah, kenapa? Karena disini ada speaker yang ada malik ya Begitu juga dengan kompas navigasi Saya punya kompas navigasi Nah, jika dijauhi, arahnya seperti ini ya Nah, jika didekatkan dengan magnet Tuh, arahnya langsung berubah total ya Inilah kelemahan kompas, makanya perlu ada kalibrasi Dan kita dijauhi dari medan magnet sekitarnya Ya, itu tadi jelasin ya Jadi, posisi itu disini, ada... Nah, disini itu ada speaker Speaker itu kan ada benar-benar magnetnya Jadi, ketika ketuk utara si digital itu kesitu Gak salah itu tiap ruangnya Kalo misalkan bapak ibu masih di kantor itu Nah, di ruang sema, karena hanya kat situ Eh, lu... Enggak, ruang sema kat situ Gak salah Kemandung itu pas awal-awal gedung di kanat yang Di taman sali itu jadi Ada yang kat itu, ada yang kat itu karena ini kata saya ini harus saya sampaikan pesan saya gitu ya bukan berarti karena saya ya karena diamanahi karena kita berkecimpung dalam dunia yang mau falak makanya pesan yang saya sampaikan sampai akhirnya itu harus seperti ini gitu sepertinya kita harus kecuali di beberapa di beberapa kondisi dalam perjalanan ini kayak gitu ya Oke kita kembali ke sini ini ya kalau kalau ada kompas Oke nah ini ada caranya kalau ingin pakai kompas kita perlu kalibrasi supaya nanti kutub yang magnet bumi dengan kutub utara bumi itu bisa sinkron kita makanya nanti kalibrasi dengan magnetic degradation itu sangat mudah nanti bapak ibu bisa buka Google atau gini aja nanti insya Allah file ini akan saya share ke bapak ibu semuanya kemudian tongkat istiwa apa sih tongkat istiwa itu ini cara pertama yang cukup mudah dan cepat adalah dengan mengandalkan asumsi bahwa matahari bergerak dari timur ke barat itu posisi matahari padahal maka kita yang bergerak ya bukan matahari yang menelilingi tapi kita yang menelilingi matahari ini ada gambar kita misalnya gini setiap matahari itu dia akan bergerak lulus barat dari timur ke barat ini kita ambil tongkat yang lurus harus tegak lurus harus tegak lurus kita pakai apa yang buat bangunan teh yang buat yang miring saya jadi lepas aja ya waterpass sebenarnya pakai waterpass nanti dilurus kalau udah lurus nanti dikasih lingkaran di setiap ininya nanti setiap ujung ini menyentuh ke titik kasih garis-garis-garis setiap 10 menit nanti akan bisa digarik ditarik garisnya lebih lengkapnya seperti ini tegakkan tongkat lurus di atas tanah yang datar seperti cara yang mudah tadi ya kemudian kita harus memulai pengamatan paling tidak sejam sebelum tengah hari untuk akurat itu ya sebelum zoom dan setelah zoom maksudnya apa karena setelah hari tadi kita kasih garis supaya kita akan melihat si ujungnya ini tadi maksudnya dimana tapi kalau misalkan sudah dapat di ujungnya kadang kalau saya biasanya menggunakan beberapa garis pakai jangkar aja seret gitu kan titikkan dipaku-paku-paku tarik garis itu belum ke arah kebalung itu masih ke timur dan barat tapi udah sesuai dengan kutub utara bumi tinggal ambil 14 derajat jadi 294 simpel tapi wayahna kita ngantosan suhur saya terus titikkan gitu ya titikkan pakai payung itu pernah saya alami asli seperti ini pertama kali saya ke Semarang itu S2 eh pasti Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk S2 disana tugas pertamanya gini sok paku bikin paku kita bingung apa paku ternyata oh ini toh tokat istiwa yang selama ini saya hanya baca teorinya pas akhirnya seperti ini nungguin kita pepanasan di Semarang bayangkan bapak ibu ya ada guju-guju-guju itu nonton di Win wadisong gitu ya Allah gini perjuangan tapi gak apa-apa ini jadi cerita buat saya ketika menyampaikan kepada orang lain oh gini cara bantukannya gitu nah kita tadi pakai alat bapak ibu ya yang bisa kita jumpai sebenarnya masih banyak alat lagi ada kita bisa menggunakan juga teropong itu bisa kita juga bisa menggunakan namanya sextant bisa dan masih banyak alat-alatnya saya akan paralih ke aplikasi yang bisa kita jumpai di Google Earth yang tadi saya sampaikan gue buat itu ini saya akan buka langsung Google Earthnya ini akan saya exit dulu nah ini adalah Google Earth bapak ibu ada yang mau ke Kaabah sekarang kita berangkat nah kita akan berangkat ke Kaabah kita umurah dulu sekarang ya yuk kita umurah dulu nah satu kehalangan selama jam bu oke kita geser ya kita geser Hai Kak Patrick kita berbesar nah mau gak nama di umurah satu kurilingan ya ini adalah kaabah aku menggunakan aplikasi Google Earth nah ini saya akan coba tadi garis yang sudah ada ya kita mau saya mau pergi ke Masjid Betul Kiro kemarin saya sempat ya ada teman di daerah berbes minta tolong untuk dicek arah bangunannya ke arah mana karena yang akan bangun masjid akibat akan diukur jadi saya kasih gambaran ini posisi masjidnya kita akan pebesar nah ini masjidnya bapak ibu nah gantengnya ini masjidnya dan ternyata ini arahnya kalau saya tarik pakai penggaris nah masjid ini ketika awal pertama kali dibangunnya sudah menyesuaikan dengan arah kiblat makanya bahaya bapak ibu lihat aja bangunan makan rata-rata gini ya tapi ibu benten nyalirang karena ini sudah diarahkan ke arah kiblat di 294 tuh kata saya ngomong ke teman bro masjidnya mah udah aman arah kiblatnya sepanjang dari penganggul cuma dicek lagi deh dari dalam dicek sama dia pakai beberapa aplikasi itu ya selain udah beres ya udah aman berarti gak usah diubah arah softnya selama ini ketika saya beberapa kali kampanyekan arah kiblat itu gitu tapi ya ya udah asal atau mau cemburu enggak pak bukan karena sana karena saya tuh ya itu dia tapi itu fenomena kalau kata saya nggak papa dan ini pakai aplikasi bapak ibu ya nah kalau saya mau tarik garis ke ka'bah ini saya mau tarik lagi ke bapak ibu kurang percaya dari sini saya akan tarik ke ka'bah kita akan terbang ke ka'bah lagi dalam sekejap nah kurang ke sebenarnya kita nyatakan ke ka'bah ya nah kita perbesar dulu kita perbesar ka'bahnya enak apa bu ya nanti pulang dari sini ngomong eh ibu ma sudah ke ka'bah sudah umpoh tadi nah segarisnya saya tarik ke sini dirinya saya matikan dulu nah ke sini srek ini 294 ke arahnya sama kan ya masih tadi kayak gitu kalau saya bandingkan sekarang kayak gini tadi yang katanya satu derajat itu sama kalaman akan jauh bagaimana kita akan lihat satu derajatnya kemana ya nah kalau misalkan pakai ini pakai aplikasi masjid ini saya perbesar dulu untuk memperjelas nah masjid ini kalau saya ukur dari sini miring sedikit aja ya tuh ini baru sedikitnya lama-kelamaan segini nah 296 aja ya nah tadi kan ini 294 yang merah yang kuning ini 296 beda 2 derajat nah kalau ditelusuri jauh 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 nggak percaya lagi saya akan tarik ke atas lagi ya saya akan tarik nih kalau kita melencengnya lebih dari 2 derajat ke ka'bah dulu iya ya ya nah saya mau perbesar lu ini kita akan di kota Mekah bapak ibu ya nah kalau 295 itu ke arah sini bapak ibu ini kan 295, tapi saya arahkan ke utara atau saya luruskan ke sini ke bawah nah, kita gini kan saya ini kan jedah nah, kalau misalnya saya ke atas 297 tuh Bapak Ibu kalau mau ke sini 291 udah beda lagi iya, jauh gak Bu ya ke sini makanya gimana itu ada ke sini 295, 294 seperti itu ini kita menggunakan aplikasi Google Earth, oke kita balik ke sini mana yang lebih efisien saat ini pertanyaannya mana sih yang lebih efisien itu kita, dari efisien itu apa sih, aspek biaya, peralatan data-data dan praktis yang mana ini yang enak menentukan akibat setiap saat caranya manfaatkan aplikasi sang kibla ini saya bukan mengkampanyakan aplikasi sang kibla ini bukan, bukan saya pembuatnya tidak, cuma ketika ada media yang baik untuk kita lebih mendekatkan kita kepada subhanahu wa ta'ala kenapa tidak kita pergunakan Google Google berarti ini yang buat bukan orang muslim tapi kita bisa menggunakan untuk menentukan arah kibla seperti itu sama ketika ada aplikasi sang kibla saya kira oh ini bagus dan juga saya sudah komunikasikan dengan guru saya Pak Hendrol juga Mas Fadi Mano Om iya sang kibla bisa kayak gitu tinggal nanti disosiresesikan nya itu karena belum semua orang tahu sang kibla kayak gitu mengapa harus sang kibla karena dia si sang kibla ini kita gunakan gak usah pakai paket data enak gak usah pakai paket data dia pakai kota juga ada bisa nanti bisa di download aplikasinya saya punya cara kerjanya cuma apa sih ada di dalamnya itu find kibla using sang position jadi dia bisa menggunakan satu fiturnya ada apa aja bayangan matahari posisi matahari sorry azimut matahari azimut bulan karena kalau misalkan kita hanya dapat bulan purnama bisa juga atau kita menggunakan juga nanti di dalamnya ada fitur utara hakiki dan juga posisi posisinya azimut bulan kita lihat lagi ini aplikasinya sang kibla find kibla using sang position kalau di Malaysia namanya belum di aplikasi tapi sudah mereka punya alat nama alatnya itu adalah kibla sorry sang bukan sang kibla saya lupa jadi kalau di Malaysia itu namanya itu solar kibla solar kibla dia pakai buku bentuknya ini kan sudah aplikasi dia pakai buku bentuknya kayak busur tapi 360 derajat nah ini user guide pertama kita mudah kok si aplikasi ini ya kita arahkan si inginnya itu tapi harus ada bangunan tegak lurus kalau gak usah ini tongkat cari aja dindingnya rumah kan tiang pada lurus ya gak mungkin tukang bangunan bangun tiang tiang miring gak mungkin kalau cari menerah pizza itu yang miring lurus ambil garisnya bayangannya itu misalkan posisi mati sebelah sana pastikan bayangan disini ya arahkan si ujungnya ini ke arah matahari nah udah gitu bapak ibu gak usah remun gimana ini ngatur lintang bujirnya sudah ada lintang bujirnya disini nah ini lintangnya minus 6 derajat dan selatan bujirnya 107 derajat ini saya yung kemudian disini juga udah ada jadi ya udah ada ini kita langsung go ketik go aja klik langsung mengarah ngarahnya gimana ini adalah posisi kakbahnya nah kita tinggal tarik garis aja pakai benang seret lurus arah kakbah ini arah kiblatnya sudah saya coba di beberapa kali beberapa tempat ini keakuratannya cukup bagus karena menggunakan bayangan matahari dengan setara dengan teodolit dan visual gitu jadi anaknya kayak gitu jadi tinggal di rumah itu kan saya kira tiap rumah ada tiangnya bapak ibu ya gak ada yang di rumah gak ada tiangnya insya Allah ini bisa diukur nah nanti user guide-nya saya lihat jadi cuma tinggal mengarahin doang ini ke arah bayangan matahari matahari dimana sana tapi dindingnya yang tegak lurus ya bukan yang miring bayangannya yang miring tegak lurus si posisi hape yang ininya depannya arahkan ke matahari ke sana langsung tekan go nanti akan keluar tuh akan muter si makanya ini ya kabarnya ini akan muter kabarnya akan muter nanti akhirnya ini lagi belaknya tariklah garis ke sini udah beres gitu nah kita lihat videonya lagi ini saya mengukur di mana ya kita akan memberikan tutorial secara penggunaan sang khidla pertama kita mencari bidang tegak lurus nah ini saya pakai tinting jendela tegak lurus terus ya karena kaca kamar bagaimana kita bisa mengukur khidla dari dalam rumah tapi harus ada ini asap masalah-masalah matahari kita buka aplikasi sanggindanya ini sudah ada lintarnya wujudnya ya ini posisi HPnya posisi atasnya itu mengarah ke arah matahari kayak gitu nah kita cuma mengarahkan si garis gitu ke sisi HP kita ini rata-rata HPnya simetris kan ya gak ada yang seperti segi lima gitu ya insya Allah semuanya segi panjang nah si bayangannya itu diarahkan aja serai gitu kita lanjut matahinnya nah disini ada kita pakai mood kita pindah ke sun nah di aplikasi itu ada matahari ada bulan karena kita pakai bayang matahari maka kita kita pindah ke sun kita pindahkan nah padahal yang sebutnya kita luluskan dulu bayangannya langsung go nah biarkan kita nah dari sini sudah jelas arah kiblatnya itu benar mengikuti gambar karma ini tinggal ditarik aja benar ya atau pengaris kemudian ditentukan garis kiblatnya terima kasih nah ini pun kalau yang rumahnya Pak Hendro ini rumahnya sudah diukur akibat dulu jadi kalau kita mengukur akibat udah kalau misalnya musolat di rumahnya Pak Hendro dan juga musolat Torium misalnya sudah searah cukup ke dinding kabahnya aja ke dinding sebelah barangnya aja udah cukup itu seperti itu kemudian pertanyaannya yang kemudian muncul nih bagaimana jika silamatan tidak ada yang masuk ke dalam rumah bagaimana acar penggunaan bangunan yang ada di apartemen misalkan saya jawab satu ini pertanyaan dulu dulu aja bu ya mungkin nanti Bapak Ibu banyak pertanyaan lainnya putar arah kiblat pertanyaan pertama jika silamatan tidak ada masuk ke dalam rumah bagaimana kita mengukurnya di luar rumah gitu ya nanti baru kita ngambil garis tegak lurus ditembakkan ke dalam rumah kita itu bisa bagaimana cara penggunaan bagaimana yang ada di apartemen kalau enggak di start dari latihan atas banget gitu ya kan dapat tuh dapat arkiternya nanti tinggal ambil bagai menggunakan segitiga siku kita pepetkan ke dindingnya dan ini biasanya diakukan di hotel-hotel gitu karena tidak tidak dapat bayang matah di dalam hotel yaudah pepetkan ke dinding si segitiga siku nya kita bisa menentukan jadi nanti kemana-mana kalau membangun satu bangunan pakainya segitiga siku udah seperti ini nah misalkan seperti ini segitiga siku ini pepetkan hingga ke dinding dinding oh arkibatnya kesini seret gitu itu itu ketika kita ingin mengukur yang bangunan yang ada di gang yang sulit ada yang musuhnya di paling bawah basement basement B3 B5 atau yang paling atas kali itu seperti itu itu demikian bapak ibu yang dapat disampaikan terkait perantuan arkibat mungkin selanjutnya bisa kita masuk ke sesi tanya seputar arkibat jika anda ingin bertanya oh iya walaikumsalam 294 ya menitnya apakah berpengaruh ketika misalkan di 294 derajat 58 menit 43 detik kalau misalkan perbedaan itu di menit dan detik gitu ya apakah berpengaruh oke kalau misalkan perbedaannya ini bisa saya buktikan langsung kesini Pak ya untuk buktinya nah ini saya akan kemengkah kekabah lagi tadi ini Pak bisa membuat tiap waktu oke saya akan tarik garis dari Betul Betul Kiromeah nah kita akan tarik garis ini kita sekarang kekabah ini kan di 294 46 kita akan lihat kabahnya kalau kalau sepanjang selisih derajatnya itu belum berubah itu posisi rata ke utara ke sana tidak begitu jauh jauh itu kalau misalkan derajatnya sudah yang berubah misalkan satu derajat jauh tadi kan semakin nah ini kan di kabah ini 294 88 kesini Pak saya ke arah sini masih 2888 kebawah nah kesini baru berubah tapi berubah di di detiknya di menitnya gitu jadi tidak begitu signifikan kecuali perbandingan itu adalah di derajatnya 291 kita harus cross-check benar-benar arah kibat kita seperti itu ini dibuktikan dengan aplikasi supaya lebih jelas seperti itu jadi supaya bisa ditangkap nah kalau saya ke atas lagi nah ini Pak ini kan Kak Bah tadi ya saya ke atas lagi terus mekah nah sampai sini kalau misalkan nah ini masih potong mekah tuh di 294 kalau misalkan 295 udah kesini udah keluar sini udah ini 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 masih 294 nah kebawah sini 293 seperti itu ini masih ada di zona aman kalau misalkan masih 1 derajat jadi udah ngaduh BK Bapak seperti itu mungkin silahkan iya Bapak ini oh iya boleh walaikumsalam yang yang kita iya satu menurutkan ukur di wapak ayat apakah yang harus diperhatikan masajar kita diperhatikan diperhatikan masjid ini posisi terima kasih Bapak pertanyaan baik sekali bagaimana kita mengukur kibad yang seperti tanah lapang yang miring kita bisa cari tempat yang datar atau misalkan miringnya seperti ini kita kita boleh bikin 1 meter ke 1 meter supaya tanah itu datar dulu makanya kita perlu water pass water pass itu supaya atau gak usah beli Pak download aja water pass juga ada saya gak pernah beli jadi aplikasi apa-apa saya pake base level base level ini ya itu udah murah sekarang paket data pake wifi saya lelah jadi memanfaatkan teknologi untuk hal-hal kebaikan itu nah ini ada aplikasinya namanya ini base level untuk mengetahui itu tuh datar atau enggak kalau ini posisinya merah di tengah-tengah berarti dia datar ini karena saya sampaikan kayak gini kan ini 90 derajat kalau saya gini kan dia akan merah tuh merah ya tuh bener ya merah kalau datar merah dia nah setelah datar tanahnya cari kita kemudian si tongkat tadi yang berusia atau gak usah tongkat karena tangan yang miring nih tongkat pasti miringnya susah pake tadi pak tancapkan dua tongkat kanan kiri ambil garis itu benang benang kenur aja dia kenurnya gak pantang juga gak apa-apa yang penting nanti di ikankan di tengah-tengahnya benang seret dengan pemberat di bawah si pemberat ini kan gak mungkin dia miringnya pasti dia akan memikirkan gaya gravitasi bumi akan lurus tegak lurus nah kita kan menggunakan garis tadi kemudian baru terakhir menggunakan sang kibla tadi arahkan si depannya tadi ke arah matahari misalkan posisinya bapak di sore hari ya majikan posisi mata di sebelah barat arah bapak berarti arahkan ininya ke arah barat kayak saya tadi arah ke arah barat kalau misalnya pagi-pagi sekarang arahkannya ke arah timur seperti itu seret nah itu tinggal ambil pak tarik-tarik pantanginnya kalau tangan lapang pake paku supaya ini jadi itu dari tiap paku ke paku itu pake benang benang bangunan itu warna putih gitu tapi kalau kata saya ini alternatif yang ketika yang menjurumah sekiranya bapak temukan misalkan di meski itu punya teodorin bagus juga akan lebih enak karena dia nempaknya lebih enak lagi pakai teodorin seret bisa 130 derajat ke depan langsung ke belakang jadi narik garis itu benar-benar enak kayak gitu biasanya kita ini paham-paham misalkan idul fiti doa dah pasti ngukur dulu sehari sebelumnya paling enak itu ngukur tanah lapang karena kita gak usah ngebahas softnya kita bikin soft di awal seperti itu ya boleh berbeda selama aplikasi itu menggunakan kompas ada 9 magnet berarti kita perlu nambah kalibrasi ini saya akan sampaikan ini kalibrasi yang tadi apa itu magnetic declination magnetic nah ini ini magnetic declination yang kita nah ini apa ya ini kalibrasi yang harus dilakukan ketika kita ingin menggunakan kompas ini Indonesia kadang-kadang di tangkarang ini simple ini bisa kita cari di sini Bandung oh Bandung ada banyak kalau gak salah jadi kita langsung tunjuk aja titik di sini nah misalkan ini di sampaian manggung kejauhan yang banyak disini ya nah di Karanganyar ini Karanganyar Karanganyar ini gini ya nah disini kita lihat magnetic declination plus 0 derajat 38 menit berarti posisinya itu kan dia kelebihan magnetnya ini kelebihan 0 derajat 38 menit berarti caranya kalau misalnya arah kompasnya itu 294 derajat katakan 00 dikurangin ini 0 derajat 38 menit menjadi 293 derajat kemudian 22 menit kalau kita ingin menggunakan kompas selama ini kalau yang ada kompas saja eh kalau misalnya selama itu aplikasi disini juga ada aplikasi kiblat misalkan selama itu pakai kompas lihat tuh detail kita komposisinya apa sih kalau maka ramanya kalau fiturnya ada apa aja oh dia pakai kompas berarti dia harus kalibrasi itu perbedaan kalau misalnya kiblat dia gak perlu pakai paket data gak perlu pakai kalibrasi cukup kita menggunakan bayangan matahari atau bayangan bulan itu 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 cukup oh iya ibu boleh enggak ada lagi ini aja maka ini jadi kengeran ini malah ibu-ibu kebanyakan soalnya berumah ya nah bagaimana kan kebanyakan mengharap mengharap kiblat gak tahu kurang berapa derajat berapa jadi karena salah sahnya soalnya kan itu yang mengharap kiblat kalau selama ini kalau masalah salah sebenarnya itu kan perkatif Allah subhanahu kita bentuknya sebagai hamba Allah bentuknya berihtiar kalau misalnya kita sudah ada tahu akibatnya minimal kita tanya ini kalau misalnya rumah saya arahnya kemana sehingga nanti bisa lihat pakai gold art ketahuan berihtiar seperti yang saya ngukur teman saya di berbes wah gimana saya ngukur ke berbes akhirnya saya pakai ke kutuan saja berat sudah ketahuan arah kemana dari situ baru disesuaikan dari rumah rumah saya itu bukan ke kanan tapi ke kiri khawatirnya kalau misalnya rumah saya yang 301 saya ke kanan lagi saya ke kutu kutara saya ke austria nanti kiblatnya bahaya seperti itu sampai kebatasan di sana kalau misalnya kita sudah punya alat seperti tadi misalnya kita tahu bolehlah kita sehari minggu yuk kita kutu kiblat depan rumah gimana atau misalnya nanti bisa koordinasi dengan pihak DKM mesin-mesin dekat setempat biasanya akan dibantu seperti itu dikatakan dada ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi enggak walaikumsalam apa maksudnya dengan oke ya ini ini salah satu bahasa kita di Poh Fala ada dari arah Qibla waktu surat awal bulan hijriyah sama berhana terkait waktu surat memang ke posisi ketinggian satu tempat itu akan mempengaruhi bapak contohnya gini saja kita nih ada di lantai dua kita kan bisa melihat posisi RRI ya Pak ya dari sini bisa kelihatan berarti kita ibaratkan kayak gini RRI itu adalah matahari kita masih bisa melihat matahari RRI beda posisinya kalau kita di lantai satu udah nggak bisa Pak kayak gitu jadi semakin tinggi tempat dia waktunya itu akan semakin lama buka puasanya kayak di ini Pak di Malaysia terjadi di Twin Tower itu kalau setiap Ramadan sebelum tempat itu mereka bak turun ke bawah kenapa pada pengen burung-burung kekuasa Pak karena kalau di lantai atas ya dia masih lihat matahari nih sedangkan yang menentukan berbukanya itu bukan masalah azan ya Pak bukan tapi posisi matahari terbenam di ufuk barangnya itu dia kayak gitu jadi memang ketika saya ngomong di keluarga kata saya teh wah iya kalau misalkan berbukanya pasti paling beribuh katanya hari bu jangan dulu jangan lupa saya gitu Pak posisinya kalau misalkan kita tahu kayak kita dianggalkan bahaya jangan itu aslinya kecepatan dua menit kerasnya rugi kan hampir sepuluh jaman gitu puasa sob ya nunggu akhirnya ya nunggu dulu kalau nggak salah sama kayak azan itu Jakarta kata saya oh Jakarta sama tuh gitu kayak gitu Pak jadi sebenarnya tempat itu semakin tinggi itu dia akan semakin ada beberapa sebenarnya ini sedikit saja ada perbedaan ikhtilaf pendapat ya terakhir syafaq dan fajar gitu ada yang katanya sungguh kita itu terlalu dini wah banyakannya itu ada majlaki belati ada yang waktu isya waktu isya kita kita kepanjangan begitu itu aja tapi selain tersusuri ada kita ada satu guru namanya sosial hasil-hasil dosa lima falam itu ternyata beda dalam dalam menafsirkan si purfa itu Pak purfa titik-titik ada yang menuju ke bawah dikit naik dikit turun ke bawah di bawah di bawah dikit kalau menurut alias tsunami itu itu sudah masuk waktunya gitu tapi kalau misalkan backgroundnya beda akan beda lagi Pak sama maka kayak misalkan mufasir kita para mufasir itu maksudnya itu ada yang background itu sains ada yang alhita sawuf ada yang fikih ada yang dia itu akhirnya bila kelompok lainnya kedokteran akan memenang memenai sebuah itu kan berbeda sesudah yang backgroundnya kayak gitu lah seperti itu mungkin itu Iya okay cukup Bapak-Ibu sekalian kita ceritakan dengan Dalatum Majelis Ibu sedaruh menerima kasih Tersambahan kapal maupun tiga setelah yang di atas satu luka wakil atas perhatiannya semua kami banyak terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda.